Intro PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri dalam sambutannya mengatakan berdasarkan evaluasi kerja BKD bahwa penilaian prestasi kerja para pegawai negeri sipil di Kabupaten Kediri bernilai baik yakni sekitar 95% Selain itu kegiatan ini pun juga telah menjadi agenda rutin tahunan Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan di pemerintah, daerah, kabupaten Kediri Telah 3 tahun terakhir dilaksanakan penyerahan SK kenaikan tangkap secara langsung pada BNS yang bersangkutan Yang kedua, total rusulan kenaikan tangkap pada BNS 1 Oktober 2018 sejumlah 884 orang Tiga, pada kesempatan hari ini akan dibagikan 843 SK yang telah terbit dengan rincian Tiga, 210 SK kenaikan tangkap golongan 4A dan 4B Serta 633 SK kenaikan tangkap golongan 3B kebawah Empat, ada pun sisanya 41 orang masih dalam proses dengan rincian Tiga, 23 orang rusulan kenaikan tangkap 4C masih proses di BKN Jakarta Telah, 8 orang golongan 4A dan 10 orang golongan 3B kebawah masih proses di regional Lima, jumlah terbanyak pada kenaikan tangkap periode ini adalah jabatan fungsional guru Sejumlah 436 orang atau 49,32 proses Dari keseluruhan rusulan kenaikan tangkap selanjutnya jabatan dilaksana atau setak Sejumlah 245 orang atau 27,71 proses Dimana 214 orang diantaranya merupakan kenaikan tangkap pertama Bagi pegawai golongan 4A yang diangkat menjadi JPNS tahun 2014 Tolak ukur kenaikan pangkat ini adalah prestasi dan pengabdian Oleh karena itu, seluruh pegawai bertanggung jawab melayani masyarakat dengan lebih baik Pada acara kali ini, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno Berkesempatan menyerahkan secara simbolis SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 1 Oktober 2018 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kenaikan Pangkat ini bagaimana? Loh, ia itu rutin sudah 3 tahun Jadi sebelum 1 Oktober sudah kita terimakan sehingga tidak ada rapel gaji dan sebagainya langsung otomatis diberikan sesuai per 1 Oktober, tapi SK-nya dibelikan sekarang kan otomatis kenaikan pangkat itu juga ada kenaikan gajinya Bupati Kediri dalam sambutannya mengatakan bahwa kenaikan pangkat atau jabatan merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara termasuk yang dilakukan di Kabupaten Kediri ini Penyelan SK ini sangat langsung kepada BNS hari ini adalah untuk kenaikan periode 1 Oktober 2018 dan sudah menjadi akhir naritin kurang lebih 3 tahun diawali oleh Kepala PKG waktu itu Pak Joko yang juga ada di sini sehingga sekarang itu masih terus dilakukan Jadi bahwa kenaikan pangkat ini adalah bukan hadiah tapi diberikan sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap pekerjaannya Jadi banyak pertimbangan yang dijadikan dasar pengambilan kebezakan untuk memberikan kenaikan pangkat itu kemudian khususnya untuk kenaikan pangkat ini agar hitungan akreditasi saya sendiri juga membuat kalau sampai terjadi laju bawah makalah atau paper atau apa itu dan tidak keren sangat keterlaluan dalam hati isi dari makalah yang tidak tahu itu jangan sampai terjadi lagi karena sekarang tim untuk akreditasi itu lebih jeli lagi sehingga ini adalah golongan ipat yang harusnya memahami makalah ini kita tidak tahu jangan sampai sebab saya berharap kepada semua undangnya melaksanakan penilaian prestasi kerja secara objektif khususnya untuk para pejabat ini dan ingin sesuai kinerja dan kegisipinan setiap PNS kemudian aturan yang ada di sana itu adalah sesuai dengan undang-undang ASN baru yang disahkan oleh Presiden waktu itu bulan Agustus 2014 jadi Presiden Susilo Bapak Kudulono bahwa usia penerimaan GPNS adalah 35 tahun mungkin yang dulu 4 tahun diatur menjadi 35 dan undang-undang itu kita ketahui itu harus disetujui oleh GPR RI saya kira ini dari saya saya tujakan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang hari ini menerima SK Kenaikan Pantan semoga dapat menjadi pengunjung untuk berhenti menjaga dan prestasi yang terbaik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh